Intro Ngakak, emak-emak ini mengaku kampret dan belaani soal banjir Ditulis oleh XRD, dilansir dari Sewor.com Kemarin terjadi demonstrasi di mana sekelompok masa pendukung Anis berdemo di depan balik kota di Kaya Jakarta. Perlu diketahui ada juga demonstrasi yang dilakukan oleh pihak yang kontra dengan Anis yang dipimpin oleh Dewi Tanjung. Mereka menuntut Anis mundur dari jatatannya. Salah satu emak-emak peserta demo yang mendukung Anis dan mengaku orang penggulu, tapi tetap membela Anis. Saya orang penggulu, dera itu juga banjir, apakah Anda ingin menyalahkan Anis? Faktanya di FB Anis pun salah gara-gara hujan atau banjir di luar negeri sana. Oleh karena itu, walaupun saya bukan orang DKI, saya orang penggulu, saya akan membela Anis, kata salah satu emak-emak. Dari penggulu, ini orang penggulu tinggal di Jakarta. Kalau ini sih oke, tidak masalah, meskipun gak nyambung juga. Mau di mobil Anis, kalau datang dari penggulu, ini majalah settingan dan kardusnya gede, serta montok padat berisi. Emak-emak ini mengaku sebagai orang Merdeka yang terinspirasi oleh Ruki Gerung. Dia meminta pada pihak yang mencari-cari celah untuk melengsarkan Anis tanpa alasan yang tepat. Saya emak-emak Merdeka, diilhami oleh Ruki Gerung, orang Merdeka, kami juga ingin Merdeka. Jika salah, boleh dikoreksi. Tapi koreksi yang terukur, jangan coba-coba mencari celah untuk melengsarkan tanpa adanya suatu alasan yang tepat. Boleh Anda lengsarkan, tapi konstitusional. Apa salah Pak Anis? Anis tidak bersalah, dari dulu sudah banjir bung, katanya. Anis tidak salah, oke, tapi dia lalai dan sudah terlalu lama mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan dari dulu. Dua tahun kerjanya entah apa, normalisasi sungai tidak dilanjutkan, tapi mulut asik kuar-kuar soal naturalisasi sungai yang saat ini wujudnya pun tidak nampak. Yang paling lucu adalah pengakuan emak-emak ini yang bisa dikatakan sangat bodoh dan memalukan. Dia mengaku cinta kepada Anis. Dia awalnya percaya Presiden Jokowi mengatakan, tak ada lagi cebung atau kampret usipil pres. Namun dia menilai cebung masih ada. Oleh sebab itu, dia mengaku akan menjadi kampret untuk membelanis. Lihat, Pak Banya, lihat di lapangan masih ada cebung, masih ada kampret. Saya ingin mengatakan sebagai seorang kampret, saya tetap akan menjadi kampret untuk membela Pak Anis, katanya. Hari ini benar-benar hari yang sangat menghibur. Banyak berita konyol yang terjadi hari ini. Rupanya emak-emak ini bangga mengaku sebagai kampret yang membela Anis habis-habisan. Ngapain juga belanis? Anis, daripada malu-maluin keluarga dengan mengaku kampret, mending urus keluarga aja deh. Kasian suami dan anak laparan di rumah. Anis itu tak usah dibela, apalagi dibela mati-matian. Anis itu sudah cukup tebal muka dan keras kepala. Mau dikritik dan dicacik gimana pun, dia tetap santai-santai saja. Anis itu memang pantasnya mengundurkan diri, karena faktanya dia tidak becus kerja. Lagian, memang sudah tidak ada lagi yang namanya jebong dan kampret. Usai Pilpres, semua kembali ke kehidupan masing-masing. Yang masih eksis dan belum punah adalah kadal kurun, yang cenderung berkembang pihak makin banyak. Emak-emak ini tidak salah kalau mengaku kampret, karena memang begitulah pola pikir mereka. Saat Pilpres dulu, dukung tanpa logika, menyerang tanpa pake otak. Yang membela Anis pun, rada-rada tak jelas juga. Mereka harusnya sadar, Anis sudah pasti tahu, kalau musim hujan sudah dekat, minimal dia melakukan pisah pencegahan. Supaya Jakarta tidak banjir, atau minimal mengurangi derah yang terkena banjir. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Si Anis malah jual narasi dan tidak kerja. Panas dong kalau orang ini dipecat. Udah ngaku kampret, konyol pula. Emak-emak ini asli bikin malu keluarga saja. Dimu tak jelas, bila asal-asalan, asbun pula lagi. Tak usah seluku, tanya-tanya apa salah Anis. Kalau mau dibuat dalam bentuk buku, kesalahan Anis itu sudah terlalu banyak. Saking banyaknya, hanya dalam dua tahun saja, banyak warga yang sudah tak tahan dan marah-marah. Hanya dalam dua tahun saja, Jakarta jadi mundur ke belakang. Lebih salah lagi, kalau ada emak-emak tak tahu apa-apa membela Anis. Ngaku kampret pula, parah. Terima kasih telah menonton!